Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus pastona ya Dan untuk armada yang kita gunakan adalah armada SR-2 XJD yang menggunakan Hino RK-8 atau R-260 ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman, setelah kemarin ya Indonesia mengalami ditahan imbang oleh Bahrain Dengan skor 22 teman-teman Ya saya rasa terdapat kontroversi ya di laga tersebut Yaitu kontroversi antara pemain Bahrain yang strain diving Atau kinerja wasit yang mungkin agak berat sebelah ya Dan tentu saja kita harus mengapresiasi timnas kita yang sudah berjuang Hingga akhir laga ya Dan mendapatkan 2 gol yaitu di babak pertama dan babak kedua teman-teman Jadi ada 2 gol ya Total keseluruhan dari 1 laga tersebut teman-teman Nah yang perlu kita garis bawahi Kita jangan menghujat pemain-pemain timnas kita Ataupun orang lain misal timnas Bahrain yang suka diving atau ngelapak gitu Itu jangan ya teman-teman Pokoknya kita fair saja Semoga saja dengan adanya setelah laga ini Kan akan bertandang ke markas Cina ya Nanti semoga saja Terjadi banyak gol yang Untuk Indonesia gitu ya Jadi semoga saja untuk skornya nanti bisa lebih baik lagi Atau lebih banyak lagi gol Dari timnas Indonesia Jadi seperti halnya dari Jepang ya Walaupun diganggu oleh supporter Bahrain dengan lampu laser Maupun surat-suratkan saat menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Namun Jepang itu berhasil mengalahkan dari timnas Bahrain gitu ya Jadi semacam bumbu-bumbu drama itu Kalau skill kita itu kuat Maka kita tidak akan goyah teman-teman Jadi kita harus bersatu mendukung timnas Terima kasih